selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati melalui selamat menikmati Karena mandinya bareng Sama ngilangin najis Yang jelas najisnya suci Ini keterangannya tadi Najisnya suci bersih Mandinya dipertanyakan Dan apakah dia telah Mengangkat hadasnya Hadas besar juga Fihik hilapun Fihik hilapun Di dalamnya Ada beda pendapat Para ulama Beda pendapat para Ulama Ar-Rajihu Indah Ropi'i Pendapat yang terpilih Pendapat yang terpilih Menurut Imam Ropi'i Pendapat yang terpilih Menurut Imam Ropi'i An-Nahu An-Nahu La-Yarta-Fau Hada-Suhu An-Nahu La-Yarta-Fau Hada-Suhu Pendapat yang terpilih Menurut Imam Ropi'i An-Nahu La-Yarta-Fau Hada-Suhu Bawasannya Dia Tidak Mengangkat Hadas besar Jadi belum Belum mandi Menurut siapa Bawasannya Dia Belum Mengangkat Hadas Besarnya Pendapat yang pertama Warojihu Fizyadati Raudoti Warojihu Fizyadati Raudoti Dan pendapat Terpilih Juga Di dalam Kitab Azia Datu Raudo Warojihu Fizyadati Raudoti Dan pendapat Terpilih Juga Di dalam Kitab Zia Datu Raudo Zia Datu Raudo Karangan Imam Nawawi Zia Datu Zia Datu Raudo Karangan Imam Nawawi Anahu Yarta Fahu Hadasuhu Dan pendapat Terpilih Juga Di dalam Kitab Azia Datu Raudo Karangan Imam Nawawi Anahu Yarta Fahu Hadasuhu Bawasannya Ia Telah Mengangkat Hadasnya Bawasannya Ia Telah Mengangkat Hadasnya Garis miring Sah Mandinya Jadi Ada Berapa pendapat Pendapat Pertama Tidak Sah Kalau Mandi Sekalian Bersih Najis 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 Bersih Mandinya Belom Pendapat Siapa Imam Rofi Pendapat Yang kedua Imam Nawawi Dalam Kitab Zia Terodoh Zia Terodoh Bawasannya Sah Sah Mengangkat Hadasnya Berarti Sah Mandi Kalau Begini Repot Mana Kita Pilih Terus Waman Sya Ul Hilapi Waman Sya Ul Hilapi Dan Asalnya Perbedaan Perbedaan Itu Dan Asalnya Perbedaan Itu Annal Annal Ma'a Hallahu Kuwatun Rafa'al Hadasi Waizalatin Najasi Ma'an Amla Dan Asal Perbedaan Itu Annal Ma'a Bawasannya Air Itu Bawasannya Air Itu Halau Kuatun Apakah Mempunyai Kekuatan Dan Bawasannya Air Itu Apakah Mempunyai Kekuatan Rafa'al Hadasi Untuk Mengangkat Hadas Untuk Mengangkat Hadas Waizal Latan Najasi Dan Untuk Menghilangkan Najis Bawasannya Air Itu Apakah Mempunyai Kekuatan Untuk Mengangkat Hadas Dan Menghilangkan Najis Ma'an Secara Berbarengan Amla Atau Tidak Berbarengan Ma'an Secara Berbarengan Amla Atau Tidak Nah Ini Solusinya Pertanya Air Air Itu Bisa Enggak Dibarengi Mandi Sekalian Ngilangin Najis Kalau Mandi Dikali Kalau Di rumah Air Itu Bisa Enggak Dibarengi Mandi Adas Besar Sekalian Ngilangin Najis Bisa Kalau Pajuran Pesower Enggak Kutus Niatnya Bagaimana Sedangkan Niat Mandi Adas Besar Niat Mandi Niat Mandi Adas Besar Atau Niat Adas Kecil Itu Perbuatan Suci Toharov Sedangkan Ngilangin Najis Kok Kotor Gak Bisa Bercampur Antara Suci Dan Kotor Makanya Disini Katakan Lanjutannya Bawasanya Air Itu Asal Perbedaan Itu Bawasanya Air Itu Apakah Mempunyai Kekuatan Untuk Mengangkat Adas Dan Untuk Menghilangkan Najis Secara Berbarengan Atau Tidak Berbarengan Jadi Kita Bersihin Nah Ini Jawabannya Suma Inan Nawawi Suma Inan Nawawi Fisarhi Muslimin Suma Inan Nawawi Fisarhi Muslimin Wafak Kor Rafi'i Ala Wafak Kor Rafi'i Ala Anal Gus Latak Latak Fi Anal Gus Latak Latak Fisarhi Inan Nawawi Kemudian Sesungguhnya Imam Nawawi Kemudian Sesungguhnya Imam Nawawi Fisarhi Muslimin Dalam Kitab Sarah Muslim Dalam Kitab Sarah Muslim Wafak Kor Rafi'i Dan Sesuai Dengan Perkataan Imam Rafi'i Dan Sesuai Dengan Perkataan Imam Rafi'i Kemudian Kemudian Sesungguhnya Imam Nawawi Di dalam Kitab Sarah Muslim Sesuai Dengan Perkataan Imam Rafi'i Ala Anal Gus Latak Bawasanya Mandi Itu Bawasanya Mandi Itu Kuasanya Mandi Itu Latak Fi Tidak Cukup Ayo Yang langsung Mandi Gak Boleh Hilangin Najis Duh Yang Kepet Langsung Mandi Sebesar Gak Boleh Bersihin Dulu Baru Man Kalau Mandi Langsung Bersihin Najis Gak Hucu Kuat Layar Awalnya Imam Menawahi Bilang Ini Ya Dalam Angkat Adas Iya Kita Bersara Muslim Diralat Lagi Begitu Ternyata Jangan Dibarengi Ngilain Najis Sama Mandi Adas Susah Bersihin Najis Baru Mandi Akta Kadang-kadang Kalau Kita Habis Kencing Itu Kan Kita Belum Cepok Tuh Langsung Madi Kan Bakal Mandi Lagi Diri Kayak Gitu Moden Ya Berarti Sanggah Itu Cepok Bulu Ya Bersin Dulu Najis Ayo Yang Belum Faham Yang Belum Faham Berarti Punya Adas Besar Bulu Bersih 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 Walaupun Mandi Yang Dalam Jangka Waktu Yang Lama Iya Tetap 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 Kita Mandi Kita Mandi Nih Bior Bior Eh Kencing Nah Ulang Lagi Ulang Lagi Ulang Lagi Bersihin Dulu Cebok Berarti Mandi Seperti Yang Tadi Belum Sonsa Jangan Sampai Kencing Mulu Lagi Mandi Kencing Lagi Selesai Saya Pakai Anduk Kalau Cebok Cebok Sebelum Cebok Sebelum Tangan Kiri Kita Ke Bici Kemalu An Kesek 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 Kiri Kanan Bersih Tuhan Ya Bersih Total Selesai 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 enggak boleh berarti mandinya pulang dari awal kenapa karena dana dengan syaratnya mandi Hai gini-gini nanti-gini 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 berarti mandi ada besar hebat nggak nggak boleh lagi mandi kayaknya Apakah boleh mandi di barengin najis tadi tuh bersamaan dua pendapat pertama imam-imam apa mampu ini enggak boleh ternyata imam nawi diralat lagi dalam kitab cara muslim muslim alasan dia air tidak kuat niat mandi ada besar dibarangi ngelain najis makanya enggak cukup Hai jadi masukin dalam lagi ini masuknya bukan-bukan masalah ada sebesar ada sejati kalau berbarangan itu ya pagi Nirmandia desa besar lanjut ya waisolul ma'i waisolul ma'i ila usuli sya'ri wal basharoti kemarin pardu mandi itu yang keberapa dua ya niat ngelain najis nah ini ketiga waisolul ma'i ila usuli sya'ri wal basharoti pardu mandi yang ketiga pardu mandi yang ketiga waisolul ma'i ila usuli sya'ri wal basharoti waisolul ma'i isol mengucurkan air jadi jangan diusap ya beda mandi itu jangan diusap ngucurin dulu mengucurkan air pardu mandi yang ketiga mengucurkan air ila usuli sya'ri ke ujung pangka rambut ujung pangka rambut wal basharoti dan ujung kulit jadi benar-benar kenain paling bawah ada rambut kalau ada rambut-rambut dibawahnya harus ke dalam ujung pangka rambut ya pas tumbuh rambut itu ujung pangka rambut dan kulit ya jibu wajib ya jibu wajib ya jibu wajib istiabul badani meratakan kebadan meratakan kebadan pil gusli dengan mandi atau membasuh wajib meratakan kebadan dengan mandi atau membasuh arus rata kena air iya itu ininya susunannya maksudnya ini cara ratanya dulu wajib meratakan kebadan dengan mandi atau membasuh jangan sampai gak kena air maksudnya kesitu harus benar-benar rata kena air syakron rambutnya harus kena air itu benar-benar syakron rambutnya abasyaron atau kulitnya abasyaron atau kulit kulitnya sawa un kolak walaupun sawa un sama saja kolak sedikit sama saja sedikit awkasu roh atau banyak wasawa un hoppa dan sama saja tipis awkasu roh atau tebel mau di basuh itu mau banyak mau dikit mau tipis mau tebel harus kena air wasawa un syakri roh sama saja rambut di kepala sama saja rambut di kepala makanya pakai cutek bahaya eh pakai cutek siapa cutek yang dirambut di kikok pakai cutek semir baik baik sama saja rambut di kepala wal badani dan di badan rambut di kepala dan badan wasawa un sulihi dan sama saja pangkalnya dan sama saja pangkalnya atau yang terpurai atau yang terpurai atau yang terpurai kokonya harus kena air kola rapi'i kola rapi'i berkata imam rapi'i kola rapi'i berkata imam rapi'i liqa lihi salallahu alaihi wasalam karena ada sabda nabi muhammad sallallahu alaihi wasalam karena ada sabda nabi muhammad wasalam tahtakulli syarotin janabatun tahtakulli syarotin janabatun di bawah tiap-tiap bulu itu ada janabahnya di bawah tiap-tiap bulu itu ada janabahnya janabahnya janabah janabah apa kemarin janabah itu menyeluruh semuanya bisa air kipas kipas mandiadas di bawah tiap-tiap rambut ada janabahnya tiap-tiap bulu rambut sama-sama setelah ada janabahnya ada janabahnya pabulu syu'uro waankul basyarota dan basuhilah rambut-rambut dan basuhilah rambut-rambut dan bersihkanlah segala kulit yang ada di kulit dan bersihkanlah yang ada di kulit dan bersihkanlah segala yang ada di kulit cat kita masuk cat-cat kata-kata yang kira-kira air tidak nyerup dibersihindu rotatori atau karena tintanya di dalam tidak di lu cuma maksiat badan ini kan bagus ya artinya ya tapi lihat nih wahadzal hadisu do'i pun wahadzal hadisu do'i pun dan hadis ini derajatnya do'i lemah derajatnya derajatnya lemah dan hadis ini derajatnya do'i atau lemah kalau lemah apa gak boleh dipahat bolehnya buat padi padi lah padi lah pitipakil hufazi dengan kesepakatan ahli-ahli pikih oh artinya bagus tapi hadisnya do'i atau lemah dengan kesepakatan para ahli pikih min humu syafi'i diantaranya imam syafi'i imam syafi'i melemahkan hadisnya mendoibkan diantaranya imam syafi'i wal bukhari diantaranya imam syafi'i dan imam bukhari hatta nawawi sampai ke imam nawawi jadi dilemahkan sama siapa imam syafi'i imam bukhari imam nawawi artinya pas ya cakep banget cakep banget tapi tetep aja tuh hadisnya jadi kalau buat dalil jangan nawawi naam iya naam iya kata yang ngarang kitab naam iya garis miring kata yang ngarang kitab ya apa yang ngarang kitab imam takoyuddin al-hisni ya kata yang ngarang kitab ya tajuh lizzaliga bikoli s.a.w ya tajuh imam takoyuddin al-hisni pengarang kitab al-hisni 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 bukan hasani al-hisni 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 Ya kata yang orang kitab Dengan dalil itu Diganti sama beliau Dengan dalil itu Sabda Nabi Muhammad Nah ini lebih bahaya lagi dalilnya Dengan dalil itu Sabda Nabi Muhammad Mantaroka Mau diasyaratin Ninjana batin Mantaroka Siapa orang meninggalkan Garis miring Tidak terkena air Mantaroka Mau diasyaratin Mantaroka Siapa orang meninggalkan Garis miring Tidak terkena air Terang siapa meninggalkan Garis miring Tidak terkena air Mau diasyaratin Tempat-tempat Tempat rambut Tempat-tempat rambut Minjana batin Dari Janabah Tempat-tempat rambut Dari Janabah Tempat-tempat rambut Dari Janabah Lam yak silhu Ia tidak membasuhnya Ia tidak membasuhnya Ia tidak membasuhnya Yang ia perbuat Yang ia perbuat Kaza wa kaza Seperti itu Itu Dari contoh Seperti itu Itu Maksudnya itu Rambut itu Seperti itu Itu Tidak dibasu Kaza wa kaza Dinanar Maka Yang tidak dibasu itu Jadi Afin raka Lakar Dinanar Jadi api neraka Begitu Jadi Biasa itu Jadi Tapi Bersama Jadi Tapi Tidak ada Ancamannya Maka jadi api Neraka Begitu Nah Kalau keterangan begini Kan hadis pertama Hadisnya Daib lemah Yang ini Sohe Artinya sama enggak? Hampir sama Hampir sama Hampir sama Cuman ada Ada ancaman aja Kalau enggak dibasu Itu jadi api Neraka Nah hadis pertama ini Hasilnya doib Jadi enggak doib enggak? Jadi enggak doib Sohe Jadi Hasan Sohe Menurut Imam Bukan Menurut Pengarang Abu Suja Menurut Menurut Imam Abu Suja Ali hadis Garis miring Hadis yang tadi Yang pertama Naik derajatnya Menjadi Hasan Sohe Menurut Imam Abu Suja Naik derajatnya Menjadi Hasan Sohe Menurut Imam Abu Suja Menurut Menurut Imam Abu Suja Contoh Kebersihan Daripada Adis Sohe Lemah Lemah Adis Sohe Atuh Huruh Syatrul Iman Adis Bukhari Kesucian Daripada Nah Adis yang pertama Itu doib Dikuatkan Gak Yang kedua Dikuatkan Hampir sama Arti Kayak ini Hampir sama Arti Maka Adis yang pertama Derajatnya doib Jadi Hasan Sohe Jadi Doib Itu Dikarenakan Karena Redaksi Ada pendukung Yang kuat Awal Bisa doib Karena Redaksinya Apa Sanat Sanat Tapi Ada yang Memperbuat Adis yang Sob Maka Derajatnya Naik Bisa Juga Dari Lapak Yang Bisa Juga Dari Lapak Karena Perkuatnya Dari Lapak Sama Doib Sama Sohe Wah Lapaknya Sama Ini Tadi Itu Sama Tapi Perawinya Lem Lemah Nah Diperkuat Berarti Naik 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 Grajatnya Doib Jadi Kesan Perawinya Lemah Ya Segitu Aje Dikit Dikit Ada yang Mau nanya Tidak Tidak Kita Tutup Wanak Allah Mabih Amnikah Adu Allah Ilah Ilah Anta Astagfirullah Wattubuh Kita Kita Bahas Sanggul Lompat Pake Sanggul Gimana Cara Mandinya Rambut Panjang Di Sanggul Ada Taraknya Pake Pake Yang Super Sipu 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 Sipu